Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep olahan singkong parut kukus yang super simple mudah dan enak tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian jadi sangat cocok untuk ide suguan maupun sebagai ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 250 gram singkong yang sudah diparut lalu pindahkan ke wadah bersih lainnya selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir kemudian seperempat sendok teh garam lalu satu sendok teh agar-agar bubuk kemudian kita aduk campur hingga rata setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya tuangkan 50 ml santan kemudian supaya lebih harum bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk kemudian kita aduk kembali campur hingga rata langkah berikutnya tambahkan secukupnya pewarna merah tua kemudian tambahkan secukupnya pewarna merah cabe untuk komposisi warna lebih banyak menggunakan pewarna merah cabe selanjutnya aduk kembali campur hingga rata nah kira-kira seperti ini untuk adonannya lalu sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan cetakan pie kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk cetakan pie disini saya gunakan diameter bawah 4 cm sedangkan untuk atasnya 6 cm selanjutnya aduk kembali untuk adonan lalu isikan ke dalam cetakan sebanyak 1,5 sendok makan atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing seberapa tebalnya lakukan hal yang sama hingga selesai selesai untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 15 buah nah seperti ini selanjutnya siapkan cetakan kue talam ini yang sudah diolesi dengan minyak sayur untuk pantatnya kemudian susun dan timpa di atas adonan seperti ini jangan lupa sedikit ditekan dan dirapikan lakukan hal yang sama hingga selesai untuk cetakan kue talam tidak perlu diisi dengan pemberat cukup seperti ini saja langkah berikutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu masukkan adonan ke dalam pengukus nah seperti ini selanjutnya kukus selama 20 menit gunakan api sedang saat mengukus setelah 20 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit selanjutnya angkat dan tunggu hingga dingin setelah kue dingin selanjutnya keluarkan dari cetakan pertama lepaskan untuk cetakan kue talam seperti ini selanjutnya sisir pinggiran cetakan nah seperti ini sedikit dicongkel menggunakan bantuan tusuk gigi selanjutnya keluarkan dari cetakan nah seperti ini selanjutnya simpan pada cup puding telur ceplok seperti ini kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai pertama congkel pinggiran cetakan dengan tusuk gigi selanjutnya keluarkan nah seperti ini setelah selesai sisikan terlebih dahulu langkah berikutnya siapkan 2 sendok makan maizena kemudian masukkan ke dalam wok pan atau panci selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung beras lalu tambahkan setengah sendok teh agar-agar bubuk kemudian 1.4 sendok teh garam lalu 1 sendok makan gula pasir atau bisa ditambah hingga 3 sendok makan kemudian aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya tuangkan 250 ml santan kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan atau bisa juga diganti dengan vanili selanjutnya aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut selanjutnya masak hingga mengental dan meletup-letup gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong berikut ini sudah terlihat mulai mengental sambil terus diaduk supaya tidak gosong di bagian dasar setelah meletup-letup seperti ini selanjutnya matikan api kompor lalu angkat selanjutnya tuangkan di atas kue seperti ini nah seperti ini sebanyak 1 sendok makan lakukan hal yang sama lakukan hal yang sama hingga selesai pada tahap ini lakukan dengan cepat karena adonannya mudah padat selanjutnya untuk topping atau hiasan disini saya tambahkan dengan pisang yang sudah saya kukus sebelumnya nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai lakukan hal yang sama hingga selesai lakukan hal yang sama hingga selesai nah seperti ini ada 2 versi jadi bisa dipilih antara yang 1 dan yang 2 cantik yang mana berikut ini untuk pie singkong flasantan siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian untuk tekstur kulitnya kenyal dan lembut untuk flanya super lembut banget sedangkan untuk rasa gurih, manis dan super legit banget beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh